Ya, Pak Birsa, kami sampaikan news update pukul 7 pagi. Rumah kediaman Amelia Kalista Putri di Jalan Bulak Tinggi, Jati Rahayu, Pondok Melati, Bekasi, Jawa Barat. Sejak kemarin malam, ramai dikunjungi kerabat dan juga tetangga yang datang melayat ke rumah duka. Amel adalah bocah berusia 10 tahun, merupakan satu dari enam orang yang meninggal dunia saat perampokan dan pembunuhan yang terjadi di rumah Insinyur Dodi Triono di Pulau Mas, Jakarta Timur. Pihak keluarga menyiapkan tempat tidur jenazah, kembang melati dan mawar serta kain kafan untuk menyambut kedatangan jenazah Amelia Kalista Putri. Menurut pengakuan kakak sepupu Amel Citra Novianti, nasib tragis yang dialami Amel saat bermain di rumah teman sekolahnya Dianita Gema Zalfaila di Pulau Mas, Jakarta. Sepulang sekolah, Amel memang sering bermain dengan Gema anak Dodi. Namun naas pada saat bermain, kejadian pembunuhan terjadi. Amelia bersama 10 orang lainnya disekap di kamar mandi hingga menyebabkan 6 orang meninggal dunia termasuk Amelia. Pihak keluarga sampai saat ini masih menantikan kedatangan jenazah korban Amel dari Rumah Sakit Polri, Kramatjati, Jakarta. Selain itu, pihak keluarga juga menuntut para pelaku pembunuhan dihukum seberat-beratnya. Belum tahu penyebabnya atau? Belum, ketika di jalan dia baru berkata kalau penyakitnya karena di...